Perkenalkan nama saya, Tari, yang akan memandu acara pada kali ini. Sebagai informasi, Bapak-Ibu sekalian, di meeting kali ini melalui Zoom, kita ada fitur interpreter yang mana Bapak dan Ibu bisa gunakan ketika ada penyampaian yang menggunakan bahasa Inggris. Bapak dan Ibu hanya perlu klik icon bola dunia di bawah menu Zoom dan memilih bahasa yang diinginkan. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa para pemberi opening speech pada hari ini. S.O.S. MSI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Bapak Samsul Widodo, selaku Staff Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi, Ibu Insinyur Harlina Sulistiorini, MSI, selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Supriyadi MSI, selaku Direktur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Bapak Haji Sahani Saleh, selaku Bupati Blitung, Miss Ayu Sarasati, selaku Miss International Indonesia 2020, Lu Kebeldov, selaku Project Direktur Ensling Encelerat, juga Bapak Ibu dari Kementerian dan Lembaga, serta semua rekan-rekan yang hadir pada bisnis meeting Lada Belitung Langkah Awal Sinergi Besar. Semoga pagi ini Bapak dan Ibu berada dalam kondisi yang sehat dan pastinya semangat selalu, walaupun kita hanya bisa bertemu secara semi-virtual, Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapan. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah disubmit oleh Panitia di kolom chat. Ingat ya, di kolom chat. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita dapat mendengarkan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan diputar berikut ini. Seluruh peserta untuk kegiatan bisnis meeting harap untuk sikap sempurna. Terima kasih telah menonton! 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 Sudah itu dah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekat waktu, mari kita mulai acara ini dengan laporan kegiatan dari Bapak Bupati Belitung, yaitu Bapak Haji Sahani Saleh, SOS. Dan kepada Bapak Bupati, saya persilahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 untuk packagingnya sehingga nanti packaging ini mungkin sesuai dengan standar pasaran global nah ini juga kami berharap nantinya support dan dukungan dari kementerian terkait sehingga kita rada ini tidak semata-mata lagi dijual kebukaan tapi sudah bentuk dalam kemasan terimakasih dan ingin saya menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terimakasih kepada bapak bupati atas laporan kegiatannya selanjutnya mari kita sambut ibu natalie lenhart sebagai senior manager LRED untuk memberikan pengantar kegiatan kita pada hari ini kepada ibu natalie saya persilakan terimakasih terimakasih Mbak Tari yang terhormat Bapak Abdul Halim Iskandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi His Excellency Cameron McKay Ruta Besar Kanada untuk Indonesia Bapak Rudy Prawira Adinapa Deputi Pengembangan Regional Bapak Penas Bapak Hendra Halim dari Konsulat Jenderal RI di Vancouver Kanada Bapak Sahani Saleh Bupati Belitung Ibu Kakel Dov perwakilan kementerian dan lembaga investor para pelaku UKM ibu bapak para peserta bisnis meeting Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Kegiatan bisnis meeting ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh proyek NC Kanseret bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan khusus untuk bisnis meeting Belitung, kami bekerja sama dengan Pemda Belitung proyek NC Kanseret yang didanai oleh pemerintah Kanada ini selain mendukung perbaikan regulasi dan peraturan di tingkat pusat atau nasional yang menghambat iklim investasi juga mendukung pengembangan ekonomi di kurang lebih 28 kabupaten kota yang tersebar dari Sumatera sampai Papua Barat Nah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai program peningkatan SDM di provinsi kabupaten kota SDM di kawasan perdesaan termasuk bundes, bundesma dan juga UKM serta pengembangan komoditas unggulan dari produksi sampai marketing Dan yang sedang kami lakukan sekarang adalah membuka akses pasar menghubungkan antara para pelaku usaha di daerah dengan buyers, investors yang potensial baik domestik maupun internasional Nah hal ini tentunya sangat penting ya karena para pelaku UNKM kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, mereka sangat membutuhkan akses ke pasar terutama dalam masa pandemi Ibu Bapak Ibu Bapak, setelah pre-business meeting yang dilakukan awal bulan lalu maka kami tim ENSLIC bekerja untuk menggolkan beberapa kesepakatan kerjasama antara kelompok UMKM pemerintah daerah dan juga investors ada beberapa jenis dukungan investors yaitu sebagai pembeli komoditas atau produk sebagai penyedia modal atau ada dukungan finance dan juga menyediakan dukungan teknis untuk peningkatan kualitas SDM dan perbaikan kualitas komoditas atau produk dimana hal ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan keberlanjutan karena dari proyek ENSLIC sendiri sebagai fasilitator proyek akan berakhir dan saat proyek berakhir para pelaku pasar diharapkan sudah punya kapasiti dan juga skills untuk melanjutkan proses yang telah berjalan dan tentunya kami tidak melupakan juga bahwa kelesarian lingkungan dan juga keterlibatan perempuan menjadi bagian yang penting yang tidak bisa dipisahkan dalam keseluruhan langkaian value chain komunitas tersebut ibu bapak setelah business meeting belitung ini akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya di beberapa provinsi lain dan kami harapkan tidak berhenti pada acara seremonial saja karena seremonial seperti ini hanya salah satu cara saja untuk networking dan juga membuka akses pasar yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan selanjutnya dalam menghubungkan para petani UMKM dengan pasar atau investors sampai terjadinya deal business antara produsen dan juga investors atau buyers kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah Kanada para mitra pembangunan kementerian atau lembaga kementerian desa tentunya yang amat sangat mendukung para investors yang bukan hanya dari dalam negeri tapi juga ada dari Kanada yaitu Erkipelago Erkipelago ini sebagai platform untuk pemasaran produk-produk UKM Indonesia untuk pasar Kanada kami berharap melalui ketemuan ini para pihak bisa berbagi informasi dan juga peluang terkait bisnis untuk perbaikan atau pertumbuhan usaha serta berbagi pembelajaran yang dapat direpikasikan oleh daerah lain demikian dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Tari terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Natali atas pengantar kegiatan kita pada hari ini kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu video petani belitung yang akan kita saksikan bersama-sama berikutnya berikutnya terima kasih 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 kami juga merasakan permasalahan yang sama namun kami tidak mau putus asa kami membentuk kelompok tanih muda supaya bisa berbagi ilmu dan mendapatkan solusi Sekarang kami sedang berusaha mendapatkan bibit punggul yang tepat Dan cara mengatasi hama penyakit busuk pangkal batang Kami ingin sekali mendapatkan solusi untuk masalah ini Alangkah baiknya kami kalau bisa berhubungan langsung dengan pasar Bisa dapat info kualitas lada yang bisa diterima di pasar konsumen serta harganya Habis itu kami bisa dapat informasi bagaimana cara menghasilkan lada dengan kualitas yang diinginkan pasar tersebut Doakan kami ya Kalau kami tidak mau diam saja dengan masalah tersebut Kami memulai dengan produk olahan lada bubuk agar mendapatkan hasil yang lebih baik Tapi belum berhasil sebetulnya Ternyata tidak mudah laku Kami sudah titip di toko dan warung sekitar kami Tapi tidak laku banyak Kami tidak mengerti lagi mesti bagaimana supaya tidak laku Kami tidak mengerti lagi Kami tidak mengerti lagi Tampaknya pemasan lain ini menarik Tapi kami tidak yakin bisa menjalankannya Kami juga tidak memperbaiki kualitas foto kami dan cara kami memasakannya Termasuk pakai mesin ini Mesin kami ternyata payah kualitasnya Tidak berumur panjang dan sepengukur Tentu ini datang melalui kualitas Seandainya ada mesin yang lebih bagus dan dioperasikan dengan pemihara yang tinggi Mungkin akan membantu kami Kami membentuk kooperasi plasma bersama para petani di desa Kacang Butor Untuk mendapatkan pasar yang lebih luas Jalur pemasaran kami juga sudah sampai ke luar kelab Riktung Di masa digital seperti ini Kami lebih mengkhawatirkan Apakah cara bersebut kami masih bisa bertahan Apalagi nanti makin lama makin pintar para petani berjuang sendiri Lalu kami ingin sebagaimana Sepertinya lebih baik kami memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani Saling mengisi peran agar semua pihak dapat menikmati keuntungan perdagangan ladang Di masa digital seperti ini Kami melihat bahwa Lada Riktung harus segera dikembalikan kejayaannya Oleh karena itu kami membuat produk seperti ini Untuk membuktikan bahwa kita mampu menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan siap untuk ekspor Untuk itu kami sangat membutuhkan perluasan market yang lebih banyak lagi Kami berkembang bersama para mitra usaha Terima kasih 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 lada di Indonesia utamanya para petani lada di Belitung yang tadi sudah ditampilkan videonya yang sangat menarik menjadikan saya semakin bersemangat untuk ke Belitung memberikan motivasi dan dukungan upaya percepatan terhadap berbagai usaha agar lada Belitung segera panggit kembali dan menjadi satu komoditas yang menjadi kebanggaan Indonesia itulah makanya kita sangat patut bersyukur katerat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan tentu rasa syukur ini kita wujudkan bukan sekedar dengan ucapan tapi dengan berbagai tindakan yang konstruktif, produktif untuk peningkatan kesataraan petani para pendamping dan para pendamping desa yang hadir juga dalam acara meeting bisnis ini yang tentu sangat saya harapkan peran sertanya partisipasinya dukungannya agar upaya-upaya peningkatan pendapatan petani upaya-upaya meningkatkan kualitas produk dan upaya-upaya memangkas mata rantai pasok yang menjadikan harga tidak stabil tadi seperti yang disampaikan petani ini segera bisa kita wujudkan dan salah satu harapan saya adalah keperlibatan para pendamping desa yang tentu semakin hari semakin kita upayakan kemampuan kapasitas profesionalnya Bapak Ibu dan hadirin yang saya banggakan penyelenggaran kegiatan ini tidak terlepas dari upaya pembangunan untuk mengembangkan wilayah dengan keunggulan potensi daerah guna pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dan dihadapi para petani dan pembeli dimana sebagian besar petani masih kesulitan memperoleh akses pasar harga pasar tidak jelas minimnya ketersediaan sapron logistik yang belum memandai dan tentu keterbatasan pengetahuan petani akan peningkatan kualitas produk di sisi lain pembeli menghadapi permasalahan diantaranya akses ke bahan bagu yang tidak efisien yang ini menjadikan harga tinggi asal-usul bahan bagu yang tidak jelas informasi panen dan kapasitas produksi yang juga tidak bisa memberikan jaminan kepastian termasuk tidak ada jaminan kualitas suplai bahan bagu yang tidak menentu dan ini yang harus betul-betul diantisipasi adalah kasus penipuan penipuan ini sudah cukup lama terjadi bukan hanya di lada di banyak komoditas Indonesia komoditas yang bagus-bagus yang produk ekspor itu juga potensi penipuan ini sangat tinggi makanya ini juga menjadi salah satu hal yang harus menjadi pusat perhatian kita kabupaten belitung sebagai salah satu penghasil lada terbesar juga menghadapi persoalan serupa dimana potensi 9.295 hektare lahan belitung mampu memproduksi 5,7 ton per tahun namun sampai sekarang lada masih dijual secara gelondongan dengan harga fluktuaktif melalui terkulak dan belum memiliki kepastian pasar setiap musimnya nah disini kita juga menemukan berbagai permasalahan padahal kita sangat paham betul bahwa lada mempunyai pasar cukup luas terutama sebagai bahan baku industri olahal bapak sekalian yang saya hormati untuk menjawab tantangan tersebut bisnis meeting lada belitung ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat dan mempertemukan petani dan pelaku usaha lada dengan stakeholders sehingga bisa memperkenalkan petani dan komoditasnya ke pasar potensial memperkenalkan petani dengan para calon pembelinya mendapatkan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh para petani dan kelompok usaha dalam keseluruhan rantai komoditas termasuk menjajaki peluang bisnis kerjasama ke depan acara hari ini merupakan tidak lanjut pre-business meeting lada belitung yang telah dilaksanakan 5 Agustus 2021 yang lalu kali ini kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepakaman nota kesepakatan atau nota kesepahaman sebagai bukti keseriusan para pihak untuk saling berinteraksi dan bekerjasama guna mencapai sinergi besar secara bisnis meeting ini dihadiri dan diikuti 76 kelompok tani 5 kelompok usaha lada dan 20 perusahaan mitra pembangunan serta 5 kementerian dan lembaga Bapak-Ibu sekalian hadirin yang terhormat arah pembangunan desa perinci ke dalam 18 tujuan SDGs desa Sustainable Development Goals dikat desa tujuan SDGs desa tersebut meliputi 1. desa tanpa kemiskinan 2. desa tanpa kelaparan 3. desa sehat dan satra 4. pendidikan desa berkualitas 5. keperlibatan perempuan desa jadi sepakat tadi semaikan bahwa berbagai kegiatan ini harus senantiasa memperhatikan keterlibatan perempuan karena memang itu menjadi salah satu prioritas dalam SDGs desa kemudian 6. desa layak air bersih dan sanitasi 7. desa berenergi bersih dan terbarukan pertumbuhan ekonomi desa merata infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan desa tanpa kesenjangan kawasan pemukiman desa aman dan nyaman konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan desa tangkap perbuahan iklim desa peduli lingkungan laut desa peduli lingkungan darat ini juga selaras tadi bahwa seluruh produksi proses produksi betul-betul harus memperhatikan kelastarian lingkungan desa peduli lingkungan darat desa damai berkeadilan kemitraan pembangunan desa ini kursi yang ke-17 dan yang ke-18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif ke-18 ini merupakan hasil pengembangan dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal untuk menyempurnakan SDGs desa karena kita tetap harus betul-betul memperhatikan kearifan lokal desa berbagai kayaan hazanah budaya kita jangan sampai kehilangan akar budaya di dalam pembangunan maka dalam SDGs kita tambahkan satu goals yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif Bapak-Ibu sekalian yang sempati kegiatan kali ini berperan untuk mempercepat pencapaian SDGs desa ke-18 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata karena akan mengusertakan BUMDES atau BUMDES bersama maka sekaligus mempercepat pencapaian SDGs desa tujuan ke-18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif badan usaha milik desa atau BUMDESA dan badan usaha milik desa bersama atau BUMDESA bersama sebagai lembaga perekonomian di perdesaan yang berbadan hukum telah muncul pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dimana ini memberi dan membuka peluang besar bagi BUMDESA dan BUMDESA bersama untuk mengelola usaha dan memiliki peran sangat strategis diantaranya sebagai konsolidator konsolidator produk desa sebagai pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sebagai pemberi pelayanan terhadap kebutuhan yang belum tersedia misalnya internet desa hingga menjalankan proses produksi dan peningkatan nilai tambah guna memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya pengakuan BUMDESA dan BUMDESA bersama sebagai badan hukum diharapkan ke depan BUMDESA dan BUMDESA bersama dapat mengambil peran penting dalam menjamin kemitraan dalam produksi sehingga pemasaran landak dengan mitra pembangunan dan lima kementerian atau lembaga yang hadir pada pertemuan bisnis meeting ini menjadi semakin kuat mengingat agenda ini sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa dan daerah melalui kolaborasi pengembangan komoditas keunggulan bisnis meeting ini nantinya akan direplikasi di beberapa wilayah dengan komoditas keunggulan dan mitra pembangunan yang sesuai diantaranya nanti di Kabupaten Bodowoso Banyuwangi Buleleng Klungkung Mamuju Bandeglang dan daerah-daerah lain yang tentu masih sangat luas kesempatan kita dan sangat banyak komoditas yang perlu ditingkatkan Bapak-Ibu sekalian yang sehormati dalam kesempatan ini saya sampaikan berima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh undangan yang telah hadir saya yakin dengan gerakan kolaborasi ini kita bukan hanya membantu petani dan pelaku MKM tapi juga mendukung kebangkitan ekonomi nasional sehingga nantinya negara kita tidak hanya pulit dari ancaman pandemi COVID-19 namun ekonominya juga segera bangkit kembali melalui pertemuan ini saya sangat berharap informasi-informasi mengenai penguatan BUMDESA dan BUMDESA bersama dapat tersebar lebih luas dan dipahami oleh para pegiat kebangkitan ekonomi desa sehingga semakin banyak dan semakin kuat sinergi multi pihak dan harapannya dapat membawa BUMDESA dan ekonomi perdesaan ke arah yang lebih baik saya juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus mengapresiasi jumlah kementerian BPN Bapak Penas dan National Support for Local Investment Climate dan dari Kedutaan Kanada atas kerjasamanya dalam penjelenggaran agenda hari ini pada para investor mitra pembangunan dan pemerintah keopatan belitung serta pihak-pihak yang lain yang terlibat saya turut mengucapkan terima kasih untuk tetap menjaga komitmen dan dukungannya meskipun agenda ini sempat tertunda karena tingginya penyebaran COVID-19 dan diperlakukannya kebijakan BPKM salam sehat jangan gendor COVID-19 masih ada tetap tegakkan protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir menjaga jarak menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas demikian mohon maaf Allahul maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Menteri Abdul Halim atas opening speech-nya kita masuk ke opening speech selanjutnya yang akan disampaikan oleh His Excellency Cameron McKay selaku Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timur Leste kepada Bapak Cameron waktu dipersilah Good morning everyone selamat pagi bonjour yang saya hormati Bapak Abdul Halim Iskandar the Minister for Villages Development of Disadvantaged Regions and Transmigration kepada Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Rudi Radinata Ebudi untuk pembangunan daerah tertinggal Bapak Sahani Saleh Bupati Belitung Bapak Hendra Halim Konsuljana Konsuljana Indonesia di Van Fumer Campbell dan Team Leader untuk NSLIC perwakilan dari Kementerian Bapak Ibu semuanya saya ingin menyambut Anda atas nama Pemerintah Kanada yang diselenggarakan oleh program NSLIC yang didanai Pemerintah Kanada saya sedang melihat perwakilan dari Pemerintah Nasional Pemerintah Daerah Investor Nasional dan para petani dan dari Belitung melalui NSLIC kami mendukung Indonesia meningkatkan pendapatan dari laki-laki maupun perempuan yang bikin dan rentan dan mendukung pembangunan Nasional NSLIC sudah berjalan selama 5 tahun dan kami sedang melihat semua pencapaian dalam mendukung iklim untuk usaha kecil dan mendorong pembangunannya dukung kami di Belitung melupakan bagian dari RIF yang mendukung pembangunan masyarakat setempat pada tahun ini saya sangat terkesan bagaimana kelompok perempuan didukung oleh RIF untuk mendukung butuh dan pemasaran produk seperti rumput laut dan singkong dan fokus ini pertemuan hari ini adalah lada belitung dan dipentingkan membuka jalur terhadap keberlanjutan saya melihat saya melihat bahwa MOU akan ditandatangani dan ini mendukung para petani untuk mendukung kuantitas dan kualitas dari produknya saya juga melihat bahwa Bank BNI sebagai lembaga keuangan berkomitmen untuk memberikan dana pada petani dan kooperasi saat diputukan sebagai bagian komitmen ini ini menunjukkan bagaimana program kami bisa memainkan peran sebagai fasilitator pada akhirnya kita perlu sekresuasa berpartisipasi agar bisa berkesinambungan jadi saya senang melihat ada kehadiran dari Pemendesa PDT yang merupakan mitra kami dalam acara ini kami harap Anda terus mendukung petani dan OPEF setelah program mensil berakhir dan bisa memanfaatkan pembelajaran dan kisah keberhasilan dari program uji coba ini untuk membantu daerah lain di Indonesia kami mengapresiasi kemitraan kami dengan Bapak Nas dalam program ini tentunya kami harap Anda meneruskan ketelibatan Anda dengan pemerintah daerah untuk memastikan pendekatan hall of government dalam mencapai keberhasilan saya juga mencatat dan saya senang melihat pada perwakilan dari kementerian luar negeri dan konsul jeneral dan kemenko perekonomian untuk menilai kemungkinan bagaimana produk komodis lokal ini bisa dipasarkan dijual di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia sebagai produk ekspor ini adalah pertanda yang sangat baik untuk upaya terbaksaserasi dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan ini kisah berhasilan saya akan mengakhiri dengan puja terima kasih kepada semua peserta adonan partisipasi Anda dalam pertemuan ini saya harap semua pemangku sukses dan memberikan manfaat untuk semua terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Cameron McKay atas opening speechnya sebelum kita masuk ke opening speech selanjutnya saya ingin menyambut Bapak Hendra Halim dari konsulat jenderal RI Vancouver banget datang Pak mungkin ada yang ingin disampaikan silahkan terima kasih banyak baik terima kasih terima kasih selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Belhaling Iskandar yang kami hormati Bapak Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timur Leste Bapak Cameron McKay yang kami hormati tentu juga Bapak Henry dari Komjen Vancouver Bapak Sekjen Pementerian Desa PDT dan Transmigrasi Berjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Bapak Sahli Bidang Pembangunan Terlembaga Ibu Direktur NSRD Ibu Kapeldo Bapak Bupati Kabupaten Beritung Bapak Haji Sahani Saleh dan Bapak Ibu Perwakilan dari Kementerian Lembaga Bapak Ibu Investor Pelaku Usaha Kelompok Tanilada Beritung serta Bapak Ibu Rendangan Rapat Bisnis Meeting yang mohon maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu Pertama-tama Sudah puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah yang telah merimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara Bisnis Meeting yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Pre-Bisnis Meeting yang dilakukan sebelumnya hal ini dalam rangka penguatan akses pasar komunitas selanjutnya selanjutnya kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri dan juga Bapak Dubas berkenaan dengan Bapak Deputi kami Bapak Deputi Pengembangan Regional belum dapat hadir di tengah-tengah kita dan izinkan kami untuk menyampaikan beberapa arahan beliau terkait dengan kegiatan Bapak Menteri Bapak Dubas dan hadirin yang kami hormati kami memulai dari arah kebijakan dan strategi kewilayahan di dalam RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan upaya meningkatkan pemerintahan antarwilayah baik di kawasan Barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan Luar Jawa dan RPJMN juga mengamanatkan upaya meningkatkan dan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah termasuk untuk mendorong klasis produksi dan pengolahan komoditas umpulan daerah dan optimalisasi pembangunan kawasan strategi prioritas terkait dengan hal ini kami melihat bahwa kegiatan yang merupakan kerjasama antara Bapak Penas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dan juga difasilitasi oleh proyek NSLIP dan SRND sangat relevan dan sangat penting untuk mendukung oleh kita bersama selanjutnya terkait dengan lokasi kawasan perdesaan proyekas nasional kami juga memberikan fokus-fokus kepada beberapa daerah terutama di Sumatera, Jawa dan Bali di dalam RPJMN 2024 dari 63 dari 62 mohon maaf kawasan KPPN kawasan perdesaan proyekas nasional terdapat satu kawasan KPPN di Kepulauan Bangka Blitung dengan dorongan atau produk umulan berupa minah atau agrowisota dalam hal ini tentunya pengembangan atau dukungan terhadap lada itu juga menjadi sangat penting sebagai bagian dari dukungan terhadap produk umulan di KPPN selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan pengembangan wilayah di Sumatera tahun 2022 diarahkan juga salah satunya untuk mengembangkan industri hilir berbasis komoditas umulan khususnya di wilayah pesisir Timur Sumatera melalui salah satu strateginya yaitu meningkatkan ekonomi lokal pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam dan dan tentunya hal ini juga sejalan dengan bagaimana kita mendorong memenai komoditas ini bisa menambah nilai pendapatan kepada para petani dalam tema kapet tahun 2022 upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dijadikan pusat kegiatan khususnya dalam upaya diversifikasi ekonomi peningkatan nilai tambah dan ini kegiatan yang difasilitasi oleh NSTIC dan SRFD dan merupakan kerjasama Bapak Penas dan Kemendes PDT juga berupaya untuk mendorong komoditas lada ini sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 upaya akselerasi investasi dan pemulihan industri dan perdagangan kemudian hal ini juga sejalan dengan rekomendasi prioritas daerah provinsi kebupatan Bangka Belitung dalam rangka menangani atau dalam rangka sebagai salah satu solusi di dalam menangani isu strategis daerah peningkatan sektor ekonomi dan potensi lainnya dan ilirisasi sektor basis Bapak Ibu yang kami hormati projek NSDK itu merupakan suatu projek yang diarahkan atau difokuskan di 5 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo dan juga di Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi kami juga mendorong skema Responsive Innovation Fund Reef di 18 KPPN yang sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini pelaksanaan RIF tahap 2 dan 3 di Lokus KPPN tersebut dalam upaya membahas mengenai urgensi kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi lokal memperkuatkan manajer area mengembangkan ekonomi lokal dan juga untuk membangun jejaring network dalam upaya mengembangkan wilayah mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerantahan beberapa lesson learn yang kami miliki yang kami miliki dan yang sudah kami lakukan bahwa hal terpenting salah satu hal terpenting adalah mengenai kemitraan yaitu pengembangan kemitraan baik berupa kerjasama antar daerah kerjasama antar pemerintah dunia usaha dan kerjasama antar pelaku usaha kecil dan menengah dalam mendorong ekonomi kawasan dan alhamdulillah hari ini salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui kemitraan ini dapat dilakukan bersama antara BAPENAS Kemendis PDT Transmigrasi dan juga didorong oleh Project NSLIK NSRD dari negara Kanada terakhir berdasarkan RPJMN sebagai prioritas pembangunan kewilayahan pada pengembangan sektor unggulan di Pulau Sumatera tentunya dan khususnya di Litung Lada Pala dan Cekeh ditargetkan untuk memiliki produksi komunitas pada tahun 2024 sebesar 1% dengan strategi pembangunan wilayah Sumatera meliputi kelapa sawit karet kopi lada pala tebu emas timah dan minyak bumi dan tentunya selanjutnya adalah perlunya dukungan bagi pelaku usaha dan UMKM di daerah ini yaitu melalui dukungan pengembangan produk agar sesuai dengan standar kualitas kebutuhan pasar kemudian agar produk dapat memahami kondisi pergerakan pasar mampu terlibat dan dapat bersaing di pasar dan juga dapat bersifat berkelanjutan demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi permohonan maaf kami apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran Bapak Deputi Regional pada pertemuan ini dan menugaskan kami untuk menyampaikan arahan beliau terakhir kami tutup pertemuan opening rimah sini dengan pantun jalan-jalan ke Pulau Belitung putar-putar naik sepeda para petani marilah kita dukung agar jaya produksi ladang produksi ladang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih luar biasa terima kasih kepada Bapak Rodo atas opening speechnya juga atas pantunnya kita masuk ke opening speech selanjutnya mengenai pesan inspirasional khusus untuk para pebisnis muda dan tebi pebisnis perempuan selanjutnya selanjutnya lingkungan dalam produksi dan berbisnis dan cinta produksi Indonesia yang akan dicampaikan oleh Miss Ayu Saraswati selaku putri Indonesia lingkungan 2020 dan Miss International Indonesia 2020 kepada Miss Ayu waktu dipersilakan baik terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Abdul Halim Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi His Excellency Cameron McKay Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Bapak Muhammad Rodo PLT Direktur Regional 2 dari Bapak Nas Bapak Hendra Halim Konsulat General Indonesia di Vancouver Bapak Haji Sa'ani Saleh Bupati Belitung dan para hadirin yang saya hormati perkenalkan nama saya Putri Indonesia Lingkungan tahun 2020 and your Miss International Indonesia 2020 sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk menjadi bagian dalam business meeting Lada Belitung hari ini para hadirin yang saya hormati Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi alam yang luar biasa melimpah sekali terutama untuk produk Indonesia yang memiliki berbagai jenis tanaman dan juga plasma nutfah Indonesia adalah negara yang merupakan media biodiversitas yang memiliki yang memiliki biodiversitas di Arab kedua terbesar di seluruh dunia hal ini menyebabkan sektor pertanian Indonesia menjadi tulang punggung dari perekonomian dan juga pembangunan nasional hal tersebut dapat kita lihat dari pembentukan PDB penerimaan devisa penyerapan tenaga kerja penyediaan pangan penyediaan bahan baku industri juga nah sektor pertanian juga berperan sangat besar dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat selain itu sektor pertanian telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan juga penyeimbang ekosistem terutama di masa pandemi ini pemerintah dan masyarakat patut berterima kasih atas kerja keras para petani dan para pelaku usaha di sektor pertanian di saat banyak sektor lainnya yang terpuruk justru pertanian di sini hadir menjadi penyelamat perekonomian nasional mengingat hal tersebut patut kita sadari bahwa kekayaan dan keberagaman alam di Indonesia merupakan aset negara yang harus kita jaga bersama agar alam dan manusia dapat saling tumbuh dan saling memelihara satu sama lain salah satu cara untuk menjaga aset dan kekuatan terbesar Indonesia ini adalah dengan tentu saja menerapkan sustainability sustainable business dan juga sustainable agriculture atau sistem bisnis dan sistem pertanian yang berkelanjutan yang dimaksud dengan sustainable di sini adalah pengelolaan sumber daya yang tentu saja berhasil yang berkualitas untuk usaha pertanian contohnya guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan melestarikan sumber daya alam dan juga tentu memperhitungkan dampak sosial yang ditimpulkan beberapa contohnya adalah dengan melakukan upaya efisien di penggunaan energi minimalnya jejak ekologi lebih sedikit barang yang berkemasan dan mendorong pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan pangan yang singkat lebih sedikitnya bahan pangan yang proses kebun komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak tentu saja dengan adanya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan juga pengembangan sumber daya manusia disini contohnya adalah dengan memperlakukan training coaching mencukupi kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan sosial menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan upaya bisnis yang mencegah terjadinya konflik sosial dengan mengedepankan preservasi keberagaban budaya disini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada NSLIC Kemendesa Bapenas yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan berupaya untuk men-tackle masalah-masalah termasuk masalah lingkungan masalah keterlibatan wanita dan kaum yang rentan dan juga kendala yang terap dialami oleh pebisnis dan juga petani di Indonesia khususnya petani lada apresiasi juga kepada para pengusaha lokal yang luar biasa termasuk para pengusaha muda pengusaha wanita pengusaha-pengusaha yang saya yakin telah merawat alam sebalik menciptakan lapangan kerja memberikan kesempatan dan juga progres dalam komunitas di Indonesia saya juga ingin mengapresiasi para petani yang passionate dan luar biasa ya sudah sebelumnya saya dengar mempresentasikan kendala-kendala yang sedang dialami saya yakin pasti tidak mudah selama pandemi ini adanya karantina wilayah adanya pembatasan transportasi pembatasan akses membuat adanya kesulitan akses kepada pasar belum lagi adanya faktor cuaca yang menyebabkan distribusi yang terhambat dan saya yakin memang these are trying times dan pandemi juga membuat keadaan masyarakat yang mungkin tadinya cukup rentan menjadi kiat rentan maka dari itu saya sangat mengapresiasi para investor support system yang telah hadir for giving us and para petani a hope and hopefully a concrete solution that semoga saja bisa menjadi langkah awal kesuksesan lada belitung yang lebih besar lagi semoga kerjasama yang dibuat melalui event ini bisa menjadi kerjasama sinergis dan berkelanjutan dan semoga dengan seiring perkembangan dan peningkatan kualitas butuh produk lokal akan semakin dicintai bukan hanya di luar negeri tetapi tentu saja menjadi produk umpulan yang dicintai di negeri sendiri last but not least I'd like to remind all stakeholders to put and to bear sustainability in mind throughout this hopefully long and fruitful collaboration a sustainable business where profitability concern berkelanjutan dimana profit akan mempertimbangkan komitmen sosial dan juga keramaan lingkungan dan saya berharap kita semua akan memperlakukan alam dengan rasa hormat rasa cinta dan kepedulian karena itulah satu-satunya rumah dan satu-satunya sumber kehidupan yang kita punya bersamanya dan sesuai timeline kita semoga business meeting hari ini dapat menjadi langkah awal dari sinergi yang besar dan tentu saja sinergi yang berkelanjutan dan sustainable terima kasih luar biasa terima kasih Miss Ayu sangat inspiring sesuai dengan topik pada hari ini sebelum kita masuk ke acara inti ada baiknya Bapak dan Ibu yang memberikan opening speech hari ini untuk foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi untuk itu saya mengundang Bapak Menteri Abdul Halim Bapak Cameron McKay Bapak Rodo juga saya mengundang Bapak Taufik Majid Bapak Sam Sul Widodo Ibu Dinsenyor Harlina Sulistiorini Bapak Dr. Supriyadi Bapak Haji Sahani Saleh Miss Ayu Saraswati Ibu Kapeldov dan Ibu Natalie Leonhardt untuk menyalakan kameranya lalu Pak Hendra Halim juga sudah siap semuanya untuk kita dokumentasikan bisa siap-siap dulu posenya berhenti Bapak Taufik Majid makasih sudah semua Kita tunggu Bapak Bupati Beliput Oke, sudah? Baik, tiga, dua, satu Sekali lagi, tiga, dua, satu Mantap, luar biasa Oke, Bapak Ibu mohon jangan dimatikan dulu kameranya Lalu kita akan berpose bersama dengan seluruh peserta lainnya Untuk itu saksikan dulu pariwara berikut ini Untuk sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir Terima kasih telah menonton! 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 Hai 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 harus nyambut biaya ngomong-ngomongan dan nyuruh Hai ini nanti luarankan Hai podo gue bilang gue cilik langang disini Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. 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 Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. yang datang menjaga kenapa gak iso tapi gak bisa emang waktunya terima kasih saya sekolah ponder ketua tapi warah gila dia om waktunya dia siap gimana dan dia kemudian kita masuk ke sesi penanda tanganan MOU izinkan saya membaca kata tentang tindak lanjut bisnis meeting Lada Bliteng kali ini berupa adanya nota kesepakatan antara beberapa pihak sebagai bukti keseriusan para pihak untuk saling berinteraksi guna mencapai sinergi besar dan pada hari ini kita akan menyaksikan penanda tanganan 3 MOU atau nota kesepakatan sebagai berikut Yang pertama, nota kesepakatan tentang pengadaan produk lada dan produk potensial lainnya di Belitung Antara PT LFNIA Sinergi Prima Nusantara dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dan Ensli Yang kedua, nota kesepakatan tentang pelatihan real exporter untuk kelompok tani lada, kelompok usaha lada, dan kelompok UMKM lainnya di Kabupaten Belitung Antara yayasan bergerak bersama mendunia dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung beserta Ensli Dan yang ketiga, nota kesepakatan tentang pengembangan komoditas lada organik antara pemerintah daerah Belitung dengan PT Mega Inovasi Organik Untuk itu saya mengundang Ibu Natalia Leonhard, Bapak Samsul Widodo, dan Bapak Yogi Pratikno selaku perwakilan dari PT LFNIA Sinergi Prima Nusantara Juga Bapak Bupati Belitung, Bapak Haji Sani Saleh untuk bersiap-siap menandatangani MOU Bapak Bupati apa sudah siap Pak? Sudah siap Mantap, oke Pak, luar biasa Bapak Ibu akan kita saksikan penandatanganan MOU Kalau begitu kita mulai saja Penandatanganan MOU kali ini saya persilakan Baik, sudah selesai semua? Baik, luar biasa Boleh diberikan tepuk tangannya yang semi-virtual ini Luar biasa ya Walaupun kita sedang melakukan acara semi-virtual Tetap dapat MOU-nya Dapat solusi konkretnya Untuk itu tuh, boleh ditunjukkan dahulu Untuk kamera, hasil MOU-nya Untuk dokumentasi Bapak Bupati boleh memegang satu Buna Tali memegang Dan Bapak Yogi juga memegang Oke, untuk tim Panitia Apa sudah siap untuk dokumentasi? Saya hitung Tiga Dua Satu Kali lagi Tiga Dua Satu Baik Sudah selesai, luar biasa Terima kasih kepada Bapak Yogi Pratikno Atas tanda tangannya Kita lanjut Ke MOU Yang selanjutnya Saya tetap meminta Bapak Bupati Blitung Juga Ibu Natali Dan Bapak Samsu Widodo Untuk tetap di stage Terima kasih Bapak Yogi Selanjutnya Saya mengundang Bapak Iko Sukma Selaku perwakilan dari Yayasan Bergerak Bersama Mendunia Juga Bapak Bupati Blitung Bapak Haji Sa'ani Saleh Untuk menandatangani MOU selanjutnya Apakah sudah siap? Siap Siap, oke Bapak Iko Sukma Sudah siap Siap Baik Oke, kalau begitu Bisa kita mulai penandatanganan MOU selanjutnya Sariah Persilah Baik Masuk tukar nopernya Baik Baik Sudah? Sudah ada Oke Sudah selesai semua Luar biasa Boleh diberikan tepuk tangannya juga Bapak Ibu Terima kasih Baik Dan ada tangan yang sudah selesai dilakukan Boleh ditunjukkan kembali Hasil MOI-nya ke kamera untuk dokumentasi Masih foto Teman-teman panitia apa sudah siap untuk mendokumentasikan? Masih kemulia Baik Kandang 3 2 1 Sekali lagi 3 2 1 Baik Terima kasih Kepada Bapak Iko Sukma Atas MOU-nya Pada pagi hari ini Terakhir Saya ingin mengundang Bapak di pos Naluanro Siman Junta Selaku perwakilan dari PT Mega Inovasi Organik Juga Bapak Upati Belitung Haji Sani Soleh Untuk menandatangani MOU yang terakhir Bapak sudah siap? Siap Baik Kalau begitu Kamu masuk ke penandatanganan MOU yang terakhir Saya persilakan Sip Terima kasih Baik Penandatanganan sudah selesai dilakukan Boleh ditunjukkan dahulu Hasil MOU-nya ke kamera Untuk dokumentasi 3 2 1 Sekali lagi 3 2 1 Luar biasa Boleh tepuk tangannya yang terakhir? Luar biasa Terima kasih Kepada Bapak Samso Didodo Ibu Natalia Leonhard Bapak Dipos Juga Bapak Bupati Belitung Saya persilakan untuk kembali Ke kursinya masing-masing Baik Luar biasa ya Ternyata Semi-virtual pun tetap Kita dapatkan nih Solusi konkretnya Sebagai informasi tambahan Setelah bisnis meeting ini Masih banyak MOU-MOU Dan nota kesepakatan Juga persiapan kerjasama Yang sedang dipersiapkan Yaitu yang pertama Ada nota kesepakatan antara Export Hub.id Dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Dengan pihak pendukung lainnya Yang kedua Nota kesepakatan antara Made in Indonesia Dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Dengan pihak pendukung lainnya Yang ketiga Nota kesepakatan Antara Spice Up Dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Dengan pihak pendukung lainnya Yang keempat Nota kesepakatan antara guna cipta multirasa dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dengan pihak pendukung lainnya Yang kelima Nota kesepakatan antara Natura Indolene dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dengan pihak pendukung lainnya Yang keenam Nota kesepakatan antara Eden Farm dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dengan pihak pendukung lainnya Yang ketujuh, nota kesepakatan antara Agri Spice Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Meritung dengan pihak pendukung lainnya Yang kedelapan, nota kesepakatan antara Tani Hub dengan pemerintah daerah Kabupaten Meritung dengan pihak pendukung lainnya Kesembilan, nota kesepakatan antara C Group Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Meritung dengan pihak pendukung lainnya Yang ke sepuluh, perjanjian kerjasama antara Exporthub.id dengan PT Biliton Rempah Indonesia Yang ke sebelas, perjanjian kerjasama antara Spice Up dengan PT Biliton Rempah Indonesia Dan yang terakhir, yang ke dua belas, perjanjian kerjasama antara Made in Indonesia dengan PT Biliton Rempah Indonesia Luar biasa, demikian informasi mengenai tindak lanjut bisnis meeting Lada Belitung Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menandatangani MOU dari bisnis meeting Belitung Hebat sekali ya, dari bisnis meeting yang dilakukan secara virtual ini Kita masih bisa tetap mendapatkan kerjasama konkret luar biasa Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Belitung Yaitu Bapak Haji Sohani Saleh Kepada Bapak Haji Sohani Saleh, waktu dipersilap Selamat menikmati 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 nomor 0878 9640 8574 atau IG di atlacubefood underscore official atau juga bisa email di lacubefood at gmail.com keripik talas buter rimba food belitung nah ini berbahan dasar talas buter dibanderol dengan harga 10 ribu rupiah saja diproduksi oleh rimba alam bahagia belitung untuk mendapatkan produk ini bisa DM ke IGnya at rimba food.id selanjutnya ada keripik sukun sukma pun dia memiliki 2 varian ada rasa manis dan rasa asin dibanderol dengan harga 30 ribu rupiah diproduksi oleh ibu Mahni untuk mendapatkan produk ini bisa menghubungi nomor 0819 2971 7790 crispy kulit ikan duvet bisa dijadikan teman makan asing maupun sembilan harganya 15 ribu rupiah saja produksi dari kelompok baktik mandiri produk bisa didapatkan di galeri KUKM berikutnya dodol nanas 2Y nah dodol ini terbuat dari nanas nanas badau khas belitung ini tanpa pemanis buatan untuk ukuran 500 gram dengan harga 75 ribu rupiah dan untuk kemasan 200 gram itu dengan harga 20 ribu rupiah saja untuk mendapatkan produk ini bisa menghubungi 0831 7903 dengan 8113 ini ada jajak umat 88 nah di jajak umat 88 ini ada varian bolu jeruk kunci merupakan salah satu varian dari jajak umat 88 jika biasanya jeruk kunci dibikin minuman nah oleh jajak umat 88 ini ini dibikin kue bisa dijadikan teman minum teh ataupun kopi dibanderol dengan harga 40 ribu rupiah untuk mendapatkan produk ini bisa menghubungi nomor 0812 7291 2020 atau di IG nya fjajak umat 88 ketam isi SS cengilan unik dari Bliton jadi isi ketam disajikan dengan cangkangnya